Halo semuanya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya jika x1 dan x2 memenuhi 27 logaritma 1 per x tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1 per 9 maka nilai x1 kali x2 adalah oke jadi 27 logaritma 1 per x plus 1 pangkat 2 ini sama dengan 1 per 9 nah dari sini dapat 27 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan plus minus 1 per 3 gitu kan oke ini kondisi yang pertama kondisi pertama kita ambil 27 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan 1 per 3 oke, nah 27 ini kan 3 pangkat 3 3 pangkat 3 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan 1 per 3 nah ingat sifat logaritma jika ada jika ada A pangkat N logaritma B pangkat M ini sama dengan m per N kali A log B oke ini jadi 1 per 3 1 per 3 3 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan 1 per x tambah 1 sama dengan 1 oke oke kita taruh ke sini kita taruh ke sini jadi 3 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan 3 log 3 gitu kan 3 log 3 kan sama dengan 1 oke ini kita corek logaritmanya jadi 1 per x tambah 1 sama dengan 3 oke kita kali silang jadi 3 x tambah 3 sama dengan 1 3 x sama dengan min 2 berarti x satunya disini sama dengan min 2 per 3 oke ini kondisi yang pertama kondisi yang kedua kondisi kedua 3 pangkat 3 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan min 1 per 3 gitu kan oke langsung aja jadi 1 per 3 3 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan min 1 per 3 kita corek lagi jadi 3 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan min 1 oke ini jadi apa 3 logaritma 1 per x tambah 1 sama dengan 3 logaritma 3 pangkat min 1 kita corek logaritmanya dapat 1 per x tambah 1 sama dengan min 3 pangkat 1 3 pangkat 1 ini kan sama dengan 1 per 3 oke jika ada 1 per x tambah 1 per x tambah 1 ini sama dengan 1 per a pangkat n oke berarti ini kita kasih hilang jadi 3 sama dengan x plus 1 berarti x2 nya sama dengan 2 oke yang diminta disini apa x1 kali x2 nah x1 nya ini sama dengan min 2 per 3 dikali x2 nya x2 nya 2 berarti x1 kali x2 sama dengan min 4 per 3 oke jadi jawabannya e oke oke Terima kasih.